Seorang pengemudi ojek online atau ojol di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur ditangkap polisi karena kedapatan mengkonsumsi sabu pada Jumat siang. Pelaku mengaku nekat mengkonsumsi sabu karena untuk menjaga stamina. Muhammad Holil dan Saki tak berkutik saat digelandang ke Mapol Res Lumajang. Kedua residivis ini ditangkap di lokasi berbeda. Holil ditangkap di sebuah homestay di Jalan Juanda, Kelurahan Rogot Runan saat mengkonsumsi sabu. Pria yang sehari-hari bekerja sebagai pengemudi ojek online atau ojol mengaku mengkonsumsi sabu karena sering bertengkar dengan keluarga dan juga ingin menjaga stamina saat bekerja. Desember hari. Untuk apa? Ya, tadinya karena ada masalah gitu. Selain menangkap Holil, polisi juga menangkap Saki warga desa Tegal Ciut, kecamatan Kelakah, Lumajang. Yang merupakan bandar sabu yang sudah berulang kali masuk penjara atas kasus peredaran narkoba dan perampokan. Dari hasil pengakuannya, dia menggunakan sabu-sabu sejak bulan Desember. Sudah, ini sudah yang ketiga. Awalnya dia beli dengan jumlah 200 ribu, yang kedua dia beli 200 ribu, dan yang terakhir 300 ribu. Kedua residivis ini harus kembali merasakan dinginnya tembok penjara. Mereka terancam hukuman kurungan penjara maksimal 12 tahun karena melanggar Undang-Undang Narkotika.